Dulu pernah menjadi salah satu pabrikan otomotif yang jaya di Indonesia, tapi sekarang mereduh padahal produknya cakep-cakep lho. Ciao, bentornato, Nelkan oleh Otomotif Chantris, hello geng, gimana ini kabar kalian semua? Semoga kalian selalu di dalam keadaan saya, tanpa halangan dan kekurangan satu apun geng. Dan semoga kalian selalu dalam berlindungan Tuhan yang mahasiswa Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya geng. Dan untuk beberapa tahun ini, bisa dikatakan kalau Honda itu menjadi salah satu pabrikan otomotif penguasa di jalanan Indonesia. Gimana enggak? Karena produknya itu sudah laris banget semenjak kedatangan mereka beberapa puluh tahun yang lalu mungkin ya geng. Ya, enggak bisa dibungkiri juga geng, karena emang produk dari Honda itu kebanyakan. Lalu dulu ya geng, dulu dulu waktu awal pertama itu terkenal akan awet, irit, bandel, serta perawatannya yang mudah. Namun semuanya itu ya perlahan-lahan bergeser bisa dibilang begitu ya geng, karena ya mungkin beberapa faktor dan beberapa alasan tertentu yang mungkin ya kita udah tahu sendirilah geng. Dan untuk ngomongin salah satu pabrikan motor yang dulu pernah bisa dikatakan berjaya ataupun menjadi peonir sepeda motor metik atau kunus kutik di Indonesia, kita enggak bisa lepas dari pabrikan Kimco mungkin ya geng, dan dulu itu kan pernah ya Kimco itu pernah bisa dibilang hype, pernah dibilang cukup sukses, cukup berjalan mulus lah perjalanan bisnis dan karirnya Kimco di Indonesia dengan beberapa sepeda motor metiknya, tapi kenapa sekarang kelihatan terkesan turun seperti itu ya ngeza kira-kira kenapa? Padahal produk-produknya itu kalau di luarnya itu juga cakep-cakep loh geng, salah satunya ini geng, itu skutik ini bernama MyCare125, salah satu skutik dari Kimco yang dipasarkan di pasaran Eropa geng, kenapa ya ngeza kok enggak dipasarkan di Indonesia aja? dan padahal ini bisa dikatakan salah satu skutik yang cukup mumpuni mungkin dan bisa diperhitungkan kalau hadir di Indonesia geng, yuk kita spill sedikit-sedikit geng untuk tampilannya kalian akan menemukan tampilan yang ini sih desain yang bisa kita terima banget geng, bentuknya itu sporty, ramping, terus warnanya pun eye-catching banget, stripping-strippingnya pun juga masuklah untuk selera saya sendiri, saya pribadi ini cukup menarik dan aura warnanya itu bisa perpaduan antara Mio M3 sama Mio Sol dan sedikit campuran dari vario seperti itu ya ngeza kita runut dari warnanya dulu geng, untuk warnanya kebetulan, eh sampai beliput geng, kebetulan yang di depan kita ini warnanya itu warna merah yang dominan berkombinasi dengan warna putih sama warna hitam geng untuk warna merahnya sendiri itu kebetulan glossy semuanya, warna putihnya itu putih yang glossy juga, putihnya itu putih yang bersih banget, dan untuk warna hitamnya ya warna hitam glossy ataupun warna hitam dari plastiknya itu sendiri geng dan untuk di area kaki-kaki, bentuk kaki-kakinya pun ya masih sama seperti yang ada di Indonesia geng, depan pakai teleskopik yang belakang menggunakan single shock dengan ada tabungnya geng tapi yang cukup unik disini, dia ini walaupun 125cc, dia itu menggunakan dual cakram geng, jadi udah cakram di depan sama cakram di belakang dan untuk panel instrumennya bisa dikatakan ya cukup bersaing geng, kenapa? ya karena dia udah menggunakan instrumennya itu LCD panel instrumennya itu LCD ya, bentuknya juga cukup cakep, gak terlalu monoton bentuk kotak ataupun bentuk-bentuk yang sederhana tapi ini bentuk kotak dengan sedikit melengkung di bawah dan indikator-indikatornya pun bisa dikatakan cukup komplit geng kembali lagi untuk ke desain, desainnya ini lebih mengarah ke arah desain yang ramping, sporty, agresif, dan futuristik geng dimana futuristiknya? di belakang geng, kalian akan menemukan bentuk stop lampenya itu yang lancip dan lampu sen yang kalau sekilas kita lihat mirip seperti mata hewan seperti itu ya gengisa jadi untuk stop lampenya itu lancip ke belakang warna yang hitam itu dan lampu sennya itu berada di sampingnya itu menghimpit lampu utamanya gengisa dan untuk area egg house, di area kenal pot kalian akan menemukan bentuk kenal pot yang juga cukup ini sih bisa dikatakan cukup, apa ya gengisa? cukup futuristik gengisa, bentuknya juga cakep, endgap mufflernya juga cakep, warnanya itu hitam white semua dengan cover dari kenal potnya itu juga warna hitam tapi gak yang polosan ada bentuk tekstur-teksturnya geng dengan dikencangkan beberapa pot dan ini juga menggunakan cakram di bagian belakang ya gengisa dan untuk area kaki-kaki belakang, di area shockbackernya sudah dilengkapi dengan tabung dan ini geng, di area handlebar dan di bawahnya ini sekilas kayak bentuk lampu sen yang terpisah ya gengisa karena ilusi optik ternyata ini bentuk sennya itu menyatu di area bodinya geng menempel di bodi dan bentuknya itu memanjang di area sparkboard belakang, area vendornya itu juga menggunakan sparkboard gantung geng jadi walaupun ini sekutik tapi ada rasa-rasa-rasa sport seperti itu ya gengisa tapi yang bisa cukup disayangkan di sini mereka itu masih menggunakan velg yang bentuknya mirip seperti velg dari jamaah, velg dari zaman Majapahit ya kan geng dan di atasnya juga sudah terdapat mata kucing nah ini mungkin menjadi kekurangan yang bisa diperdebatkan di masyarakat kita geng karena masyarakat kita itu sudah banyak menuntut untuk pabrikan-pabrikan itu melengkapi sepeda motornya dengan fitur keamanan yang lebih tinggi ataupun lebih mumpuni ya gengisa tapi di Kimco MyCare 125 ini masih menggunakan shutter key jadi ya terkesan untuk fitur keamanannya kurang ya gengis ya dan untuk tampilannya, untuk tampilan dari mukanya yaitu sudah menggunakan dual headlamp jadi lampunya itu terpisah geng, antara kanan dan kiri mirip vario, mirip vario yang vario edisi berapa saya? saya tidak tahu persis tahun-tahunnya tapi ini mirip vario dengan lampu DRL di atasnya geng jadi ini sudah full LED jadi ditambah lagi dengan DRL dan di area visornya dia itu menggunakan visor sedikit itu jadi juga mirip banget sama vario geng dan untuk ini kembali lagi di area speedometer ini speedometernya sudah LCD dan ada banyak instrumen, ada banyak indikator yang bisa kalian temukan disana gengisa jadi cukup membantu lah untuk mengetahui kondisi motor kalian geng dan untuk spesifikasi mesinnya sendiri motor itu mengandung ataupun membawa menggendong mesin 125cc 1 silinder berpindingin udara dengan dayanya itu di 8,6 horsepower pada putaran 7500 rpm serta torsi maksimalnya itu di 9,2 nm pada putaran 5500 rpm geng untuk bobotnya sendiri Kimco MyCare ini di sekitaran 106 kg dan untuk tangki bebek minyak itu memiliki kapasitas sebesar 4,6 literan geng dan Kimco juga mengklaim kalau motornya ini lincah, irit, nyaman, minim perawatan dan bisa melahap segala jenis minyak geng ya mungkin cukup sekian dulu video pembahasan kita tentang Kimco MyCare salah satu sekutik dari Kimco yang pernah sukses di Indonesia dan mungkin cukup sekian dulu video pembahasan kita mohon maaf kalau ada salah-salah kata pengucapan atau tipe-tipe mulutin dalam menyampaikan informasi mohon banget tolong dikorei ya gengisa sampai ketemu lagi geng di video selanjutnya daaaah daaaah dan selamat menikmati